Halo semuanya, di bulan ramadhan ini, Tech Indonesia kembali lagi membawakan daftar 10 game Android terbaik yang rilis pada bulan Mei 2016 lalu. Apakah bulan lalu merupakan bulan yang baik untuk para gamer mobile? Akhirnya game yang ditunggu para pemain Android tiba juga. Mengambil setting yang mirip dengan Assassin's Creed 2, kamu akan berperan sebagai seorang asasin pada zaman Renaissance di Italia. Kamu bisa memilih satu dari empat kelas yang ada, yaitu Shadow Blade, Berserker, Dragster, dan Thief yang masing-masing memiliki cara beraksi yang berbeda. Seperti dalam game Assassin's Creed di konsol, kamu akan menjelajahi distrik kota Italia yang luas sembari menghadapi kelompok pembunuh bayaran bernama Crows yang ada di bawah kendali para Templar. Jika kamu mengharapkan aksi Assassin's Creed yang seru di genggaban tangan, maka Assassin's Creed Identity adalah pilihan yang tepat. Yep, tahu bulat dari On Games memang sudah sangat viral dan tidak salah bila mampu masuk dalam daftar ini. Tahu bulat yang merupakan game yang mengangkat meme lokal ini sebenarnya adalah game idle clicker yang cukup sederhana. Dalam tahu bulat, kamu akan mengelola bisnis tahu bulat yang membutuhkan manajemen sederhana dan sedikit ketukan jari saja. Nantinya kamu bisa melakukan upgrade untuk bagian mobil, resep tahu bulat, hingga memperluas area promosi. Tahu bulat juga cukup sering diupdate oleh On Games dan bahkan update terbarunya memiliki tema sahur. Game dari developer Indonesia lainnya juga kembali masuk dalam daftar ini. Warung Chain Go Food Express dari Touch10 sukses untuk mengajak para gamer Android mengelola warung nasi alias warteg dengan sentilan jari. Seperti layaknya game Touch10 sebelumnya yaitu Ramen Chain, kamu akan menyajikan makanan sesuai dengan apa yang dipesan pelanggan yang mengunjungi warungmu. Kamu juga akan melihat banyak jenis masakan lokal mulai dari ayam goreng, bakwan jagung, tempe penyet, dan... Kok saya jadi lapar ya? Ingat puasa guys. Setelah cukup lama ada di iOS, akhirnya skater hadir juga di Android. Game skateboarding yang muncul pada tahun 2014 silam ini merupakan game yang mendorong munculnya berbagai game skateboard jari lainnya di Android. Kamu akan mengendalikan papan luncermu menggunakan kendali control swipe, tap, dan hold layaknya tanganmu mengendalikan papan skateboard di layar. Walaupun terlihat rumit, game ini cukup menyenangkan terutama kalau kamu suka tantangan. Elseworld Evolution adalah game mobile yang diangkat dari MMORPG Elseworld Online yang telah tersedia lebih dulu di PC sejak tahun 2007 silam. Kamu akan kembali dibawa bertempur di dunia Elrios sambil melancarkan serangan kombinasi yang mematikan. Kamu juga diberi kebebasan untuk menentukan kelas maupun tampilan avatarmu. Setiap kelas akan diberi serangan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kalau kamu ingin kembali menikmati Elseworld, maka Elseworld Evolution merupakan pilihan nomor satu. Mechorama merupakan sebuah game puzzle yang terlihat sangat diinspirasi oleh game Monument Valley. Mechorama dikembangkan oleh developer tunggal Martin Magny. Namun bisa dipastikan bahwa kamu akan melihat game yang tetap berkualitas. Kamu akan mengendalikan sebuah robot bernama Bee yang berusaha mencapai suatu titik di setiap level. Perjalanannya memang tidaklah mudah, karena kamu harus memanfaatkan berbagai mekanisme di dalam level. Kamu yang suka game puzzle seperti Monument Valley dijamin tidak akan kecewa memainkan Mechorama. Sequel dari Hungry Shark Evolution kini sudah bisa kamu mainkan di Android. Hungry Shark World akan menghadirkan dunia yang jauh lebih luas dibanding pendahulunya. Sebagai seekor hiu yang buas, kamu akan mengarungi berbagai tempat eksotis sembari memangsa berbagai mahluk laut dan juga manusia yang kamu temui. Hungry Shark World nampaknya akan menjadi sequel yang jauh lebih fantastis dibandingkan seri pendahulunya. Buasan dengan Candy Crush Saga Bagaimana kalau kamu mencoba BJ World Stars? Dalam seri terbaru BJ World ini, EA tidak hanya melanjutkan formula match trade adiktif yang ada dalam seri sebelumnya saja, tapi juga menambahkan berbagai hal baru seperti fitur crafting power up, musik yang menarik, dan lain-lain. Sesuai judulnya, dalam Leap Day kamu akan dibuat sibuk dengan aksi melompat seru yang melibatkan berbagai jebakan mematikan, atraksi wall jump, monster ganas, dan lain-lain. Gameplay yang dihadirkan juga mungkin mirip dengan game Ice Climber yang ada pada zaman NES dulu. Nah, kalau kamu ingin sesuatu yang bisa membangkitkan rasa nostalgia, mungkin Leap Day bisa jadi pilihan. Game yang sebelumnya sudah cukup lama didantikan, akhirnya hadir juga di Android. Crashing Season merupakan game arcade tentang para hewan yang berupaya melumpuhkan para manusia pemburu di habitat masing-masing. Kemua akan mengendalikan beragam hewan seperti beruang, singa laut, hingga babi hutan dengan kemampuan unik untuk membuat para pemburu jerak. Demikian lagi 10 game Android terbaik yang rilis pada bulan Mei lalu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.